Eh kayaknya tadi aku terlalu oversharing deh Aduh kayaknya gue tadi terlalu banyak deh ceritanya sama dia Nah siapa tuh yang pernah kayak gitu Halo semuanya, balik lagi sama gue Dimas Alwin di channel Mudah Bergaul Hari ini gue mau ngomongin salah satu fenomena yang menurut gue Banyak dialamin atau banyak dilakuin di jaman sekarang ini Khususnya di media sosial Yaitu tentang oversharing So, tonton videonya sampe abis dan jangan lupa juga buat subscribe dulu Biar enak ngobrolnya, seperti biasa gue bakal ngajakin kalian Buat nyamain persepsi kita dulu nih tentang oversharing itu sebenernya apa Banyak orang termasuk kalian mungkin gitu ya Ngiranya itu kalau oversharing itu ketika kita terlalu banyak cerita Terlalu banyak ngejelasin, terlalu banyak sharing ke orang lain Ya bener sih kalau misalkan kita lihat dari istilahnya oversharing Terlalu banyak sharing berlebihan dalam membagikan sesuatu Nah tapi ternyata itu tuh belum tepat Jadi oversharing ini adalah ketika kita, ketika kalian itu membagikan informasi pribadi kalian secara berlebihan Tanpa kalian filter dulu di media sosial Di Instagram, di TikTok, di WhatsApp, atau dimanapun itu Jadi kata kuncinya itu di media sosial Jadi kalau misalnya kalian pernah gitu ya ngobrol sama orang Atau mungkin orang baru gitu ya ngobrol terlalu banyak Terus kalian ngerasa oversharing Itu sebenernya namanya bukan oversharing Tapi overexplaining dan itu beda Jadi intinya kalau oversharing itu kalian ngebaginya di media sosial Kalau overexplaining itu kalian ngebaginya langsung di dunia nyata Ini salah satu fenomena yang termasuk bisa berdampak buruk Tapi secara tanpa sadar itu banyak yang ngelakuinnya termasuk gue Ya namanya juga gak sadar sih makanya dilakuin Nah makanya buat nyadarin apakah kalian pernah ngelakuin oversharing di media sosial apa enggak Gue mau ngasih 3 tanda-tandanya Tanda yang pertama, gak ngefilter informasi pribadi Jadi semua informasi pribadi kalian Kalian share aja tuh ke sosmed tanpa kalian pikirin resikonya apa Kalian storyin lah, kalian kontenin lah Contohnya tuh kayak suka share kondisi keuangan, gaji, pendapatan Suka share nomor HP atau data-data yang berkaitan sama dokumen pribadi Atau suka nge-share screenshot chat kalian sama orang lain tanpa persetujuan orang tersebut Tanda yang kedua, merasa semua orang perlu tahu tentang urusan kalian Jadi kalian ngerasa tuh semua orang tuh perlu tahu urusan kalian Perlu tahu kalian itu ngapain aja tiap hari Contohnya suka nge-share semua tempat yang kalian datengin Suka share berbagai masalah yang lagi kalian alami sama diri sendiri ataupun sama orang lain di sosmed Dan tanda yang ketiga, pelampiasan emosi Nah biasanya ada juga nih orang yang oversharing itu karena dia jadiin sosmed sebagai tempat pelampiasan emosinya Contohnya suka marah-marah di sosmed Suka share keterpurukan di sosmed Suka share kesedihan di sosmed secara berlebihan Nah itu dia tiga tanda yang bisa ngecek apakah kalian selama ini pernah ngelakuin oversharing atau enggak Menurut gue, orang yang ngelakuin oversharing itu macem-macem nih alasannya Ada yang karena dia ngerasa kesepian di dunia nyata Makanya dia jadi pengen dapetin perhatian dari dunia sosmednya Ada juga yang karena dia ngerasa gak ada orang yang lagi bisa ngertiin kondisi dia saat itu Makanya dia kuar-kuarnya di sosmed Dan yang terakhir yang mungkin paling relate dan termasuk gue sendiri yang suka ngelakuin Itu ada juga orang yang ngelakuin oversharing karena memang dia sebenernya cuma pengen berbagi aja Berbagi kebahagiaan misalnya Ya emang pengen sharing aja tujuannya Cuma ya karena gak sadar makanya jatuhnya jadi oversharing Di awal video gue sempet bilang kalau oversharing ini termasuk fenomena yang bisa berdampak buruk Gue pernah bikin konten yang ini Tentang tiga hal yang sebaiknya jangan kita share ke sosial media kita Gue bilangnya sebaiknya jangan di-share loh ya Bukan artinya gak boleh sama sekali Yang pertama ada kondisi keuangan dan data pribadi kita Kenapa sebaiknya jangan di-share? Kalau ini mungkin jelas ya Biar gak terjadi hal-hal yang gak kita pengen Kejahatan online lah, data-data kita dipakai buat yang enggak-enggak lah, penipuan lah, dan lain sebagainya Yang kedua, masalah kita sama orang lain Kenapa sebaiknya jangan di-share ke sosmed? Karena netizen itu, mereka gak tau cerita lengkap kita Gak tau masalah kita secara detail Kalau misalnya kita asal nge-share masalah kita ke sosial media Takutnya malah jadi muncul asumsi-asumsi keliru dari orang lain Yang ujungnya, masalah kita bukannya selesai, malah jadi nambah atau malah makin nyebar kemana-mana Dan yang ketiga, tentang kesedihan atau keterpurukan kita Kenapa sebaiknya ini jangan di-share ke sosmed? Karena takutnya kalian malah jadi di-judge atau disepelein sama orang lain Dibilang baperan lah, dibilang lebay lah, dibilang lemah lah Ya meskipun ada juga sih yang ngedukung Tapi yang judge mental yang nyinyir-nyinyir itu juga ada loh Nah kalau jadi banyak yang nyinyir atau nge-judge kalian kan rasanya pasti jadi makin ngebebanin kalian Jadi makin sedih juga nantinya Oleh karena itu, sebagai pengingat buat gue sendiri juga Yuk mulai sekarang kita saring lagi, kita filter lagi Mana informasi yang sebaiknya kita keep sendiri aja Dan mana informasi yang sekiranya masih aman-aman aja buat kita share ke sosmed Kalau kalian lagi ada masalah sama orang lain Ada baiknya kalian coba selesain langsung sama orangnya Jangan malah kalian sebarin ke sosial media Jangan kalian nyindir-nyindir, kalian sarkas-sarkas Nggak perlu yang kayak gitu-gitu Dan kalau misalnya kalian lagi butuh pelampiasan emosi Ada baiknya kalian coba cerita atau curhat ke orang yang kalian percaya Bisa ke orang tua, ke teman, ke pasangan Atau bahkan ke profesional, ke psikolog, atau ke psikiater Dan yang terakhir, sadar deh kalau semua orang itu nggak perlu tahu tentang urusan kalian Kesimpulannya gini, semua itu balik ke diri kita masing-masing Kalau misalnya kalian pernah atau sering ngelakuin oversharing Terus kalian ngerasa fine-fine aja, nggak ada masalah yang dateng Ya udah, nggak masalah Gue cuma mau berbagi informasi aja sebagai pengetahuan umum aja buat kita semua Kalau di dunia kita ini ada loh yang namanya oversharing Dan oversharing ini bisa berdampak buruk buat diri kita Yang penting, pinter-pinternya kita aja buat ngefilter informasi mana yang bisa kita share Informasi mana yang harus kita keep sendiri aja So segitu dulu aja video gue kali ini Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen Dan sampai ketemu di video gue selanjutnya Have a good life